Taukah kamu mengenai eksperimen menarik yang bisa kamu lakukan di rumah? Aku akan menunjukkan cara membuat pompa hidrolik mini yang sangat keren dengan menggunakan pompa oli sepeda motor. Tonton video ini untuk melihat bagaimana saya membuatnya dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika kamu menikmatinya. Pompa oli sepeda motor bisa digunakan dalam eksperimen ini karena memiliki tekanan yang cukup untuk membangun sistem hidrolik mini. Selain itu pompa oli sepeda motor juga mudah didapat dan relatif terjangkau harganya. Dalam eksperimen membuat pompa hidrolik mini, fungsi pompa oli sepeda motor adalah untuk menciptakan tekanan dan memompa cairan. Dalam kurung biasanya minyak hidrolik ke dalam sistem hidrolik mini yang dibuat. Persiapan bersihkan pompa oli bekas dan pastikan tidak ada partikel atau kotoran yang dapat merusak mesin hidrolik. Pastikan blok aluminium atau bahan yang digunakan memiliki dimensi yang sesuai dan sesuai kekuatan untuk menahan tekanan hidrolik. Terima kasih telah menonton! Pemasangan pompa oli tempatkan pompa oli bekas di blok aluminium pastikan posisinya pas dan stabil. Pasang pemegang pompa oli dengan menggunakan klam, baut dan mur agar tetap terjaga kekuatan pemasangannya. Pastikan ruang yang cukup tersedia di sekitar pompa oli untuk memudahkan pemasangan selang hidrolik. Terima kasih telah menonton! Pastikan posisinya pas dan stabil. Pasang pemegang pompa oli dengan menggunakan klam, baut dan mur agar tetap terjaga kekuatan pemasangannya. Pastikan ruang yang cukup tersedia di sekitar pompa oli untuk memudahkan pemasangan selang hidrolik. Pastikan ruang yang cukup. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasangan selang hidrolik pasang selang hidrolik pada pompa oli dengan baut atau mur yang tersedia pada pompa oli bekas pastikan selang terpasang dengan kencang tetapi tidak terlalu kencang sehingga tidak merusak selang atau pompa oli pemasangan tabung hidrolik pasang tabung hidrolik yang dapat menampung cairan hidrolik pada pompa oli kencangkan dengan klem baut atau mur yang cukup kuat untuk menjaga tabung dan komponen tetap tertahan dengan aman selamat menikmati selamat menikmati uji mesin hidrolik setelah semua komponen terpasang dengan baik periksa sekali lagi apakah semua pemasangan kencang dan mencegah kebocoran sambungkan selang hidrolik ke target atau mekanisme yang akan digerakkan oleh mesin hidrolik mini uji mesin hidrolik dengan memompa oli ke dalam tabung hidrolik dan perhatikan pergerakan target atau mekanisme yang digerakkan dengan mengikuti langkah-langkah ini kamu akan dapat merakit mesin hidrolik mini yang dapat digunakan untuk menggerakkan suatu mekanisme atau target dengan kekuatan hidrolik pastikan untuk mencermati setiap langkah dan mempertimbangkan faktor keamanan selama perakitan dan pembunaan mesin hidrolik ingatlah untuk selalu berhati-hati dan berpegang pada prinsip keselamatan saat bekerja dengan mesin dan peralatan yang melibatkan tekanan hidrolik dalam eksperimen membuat pompa hidrolik mini fungsi pompa oli sepeda motor adalah untuk menciptakan tekanan dan memompa cairan dalam kurung biasanya minyak hidrolik ke dalam sistem hidrolik mini yang dibuat pompa oli sepeda motor akan menjadi sumber tekanan untuk menggerakkan piston atau komponen lain dalam sistem hidrolik mini sistem hidrolik bekerja berdasarkan prinsip dasar hukum pascal ketika tekanan diterapkan pada cairan yang tertutup dalam sistem hidrolik tekanan tersebut akan secara merata menjalar ke semua area dalam sistem dengan menggunakan pompa untuk menciptakan tekanan cairan dalam sistem akan dipaksa untuk mengalir dan menggerakkan piston atau komponen lain di dalamnya dengan perubahan tekanan energi hidrolik dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti mengangkat beban berat menggerakkan mesin atau melakukan pekerjaan lainnya terima kasih telah menonton video kami tentang cara membuat pompa hidrolik mini menggunakan pompa oli sepeda motor jika Anda menikmati konten ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like dan tinggalkan komentar di bawah video ini dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan akan membuat kami semakin termotivasi untuk menghadirkan konten-konten menarik lainnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati